Have you ever felt, are you listening? Hai gengs, balik lagi di video aku Di video kali ini, aku bakal ngasih tau kalian Gimana caranya bikin makeup sehari-hari ala aku gini Yang produknya itu fungal acne safe Jadi kalian gak akan percuma gitu loh Walaupun pake makeup Gak akan mempengaruhi fungal acne kalian Tapi gak akan menyembuhkan juga Ya seenggaknya kalian bisa terlihat lebih cantik gitu kan Karena aku sebelum tau makeup apa aja yang fungal acne safe tuh Aku keliatannya tuh kayak yang dekil banget Karena gak berani pake makeup Karena makeupnya tuh semua men-triggered fungal acne Jadi karena aku mengalami hal itu Aku gak mau kalian mengalami hal yang sama juga Jadi aku bakal kasih tau kalian Dan makeup yang fungal acne safe Yang bikin kalian lebih pede dengan kulit kalian Walaupun kalian tuh lagi berjuang gitu dengan fungal acne So kalo kalian pada penasaran makeupnya apa aja Keep watching Oke di video ini kita mulainya Dari ngezoom lagi ya Karena kita kan mau daily makeup kan Jadi biar terlihat Oh ya pertama ini aku udah pake skincare Dari yang skincare aku biasanya ini Terus aku bakal pake ini Priming water yang studiotropic Tapi dia harus yang seri oily and acne prone skin Karena sih katanya ini tuh untuk yang acne prone skin Dan dia juga di skin karismanya udah fungal acne safe Jadi kita mulai aja Ini gelbapnya ditarik ya Karena mau makeupan Jadi agak emang agak keliatan-keliatan sedikit dalamnya Kita keringin dulu Kalian bisa keringin pake tangan Bisa keringin pake kipas Terserah lah ya Itu mah gak ada aturannya Kalo aku biasanya daily makeup looknya itu gak pake primer yang buat pori-pori Atau misalnya smile lines yang gitu-gitu Jadi aku cukup itu Nanti lanjut ke step berikutnya Tapi karena ini mumpung video daily makeup yang fungal acne safe Jadi aku bakal pake primer yang buat nge-prime pori-pori Nah kalo aku liat ini Si Emina Power Ranger ini Di skin karismanya dia fungal acne safe Jadi untuk video ini aku bakal pake ini Dan aku sekalian coba apakah ini fungal acne safe atau tidak Biasanya dia diketanganin aja Gak usah banyak-banyak Karena kan ini cuma makeup sehari-hari doang ya Jadi gak perlu lebay Kita taro di smile lines Kalo aku sih paling penting tuh smile lines ya Daripada yang lain-lainnya tuh Karena parah Smile lines aku tuh selalu crack Gak mungkin gak crack Karena smile lines aku tuh dalem banget Gak tau kenapa Kayaknya karena aku sering senyum Masih ada di tangannya Kita pake aja ke under eyes Karena under eyes juga salah satu tempat Yang dia selalu crack Don't know why Pengen aja dia tuh nge-crack Katanya kalo aku belajar dari guru aku Dia tuh walaupun primernya Primer buat pori-pori Kita tuh bener-bener harus nge-blend Sampai dia kering gitu loh Kita kasih aja di hidung Terus dari hidung kita blend aja Kesamping-samping sini Sedikit dari sini Karena masih ada sisa di tangan Sisa-sisa sedikit doang sih Oke Primernya udah keblend Kita langsung Oh iya Karena ini makeup sehari-hari Aku tuh jarang banget Pake foundation Bahkan aku tuh kalo untuk sehari-hari Gak pernah pake foundation Foundation tuh cuman kayak ada Acara resmi gitu Jadi di makeup ini Aku bakal pake concealer aja Kita kan harus sama ya Sama makeup kita sehari-hari Jangan dilebih-lebihkan Jangan dikurang-kurangkan Nah Kalo concealer yang aku temuin Di Skin Charisma itu Yang dia gampang dicarinya di Indo Itu tuh ini Si NYX Can't stop, won't stop Kita langsung aja pake Dia tuh kalo gak salah Warnanya tuh terlalu off dia Aku Dia terlalu kuning gitu warnanya Oh iya Titik-titik yang paling penting Aku kasih concealer itu Pertama Disini Nah kalo misalnya pake si concealer ini Kita gak bisa Naruh banyak-banyak-banyak Baru di blend Concealernya tuh dia cepet Ngestain gitu loh Jadi Kalo kita taro di satu titik Harus langsung di blend Aku ini pake Spongenya Karis Iya Jorok Langsung aja di blend Tuh Karin aja udah kayak Yang susah gitu Di blendnya concealer ini tuh Tapi dia fungal acne safe Jadi Yaudah lah ya Kita bertahan aja Sampai menemukan penggantinya Jadi Please Merk Indo Kalo punya concealer tuh Funggal acne safe dong Kasian nih kita-kita Pake spot yang itu udah Sekarang spot sebelahnya Ini tuh spot penting Karena Disini ya pasti Kalian Ini tuh daerah yang merah-merah gitu kan Di ujung hidung tuh Spot terpenting kedua Yaitu yang pasti Bawah mata Ini Jangan kebanyakan Biasa aja Blend lagi PR emang Pake concealer ini tuh Gak bisa gercek Jadi dia tuh Cuma numpuk Di tempat Concealer yang digoreskan aja Dari sticknya Love-hate relationship banget Emang sama concealer ini tuh Susah banget Di blendnya Tapi ya gimana Dia yang mudah dicari Yang bener-bener Funggal acne Safe Wow Too much Kalo kalian Kebanyakan kayak gini Kalian blend aja Ke area-area Sekitarnya Kayak ke hidung Ke bawah sini Nanti dari concealer ini tuh Emang harus sabar Sekarang titik habis Di bawah mata itu Di bagian bekas-bekas Funggal acne kalian Yang menghitam itu Oh lupa Harus satu titik Di blend dulu Sekarang bagian pipi Sebelah sini Aku kadang kalo mager Aku gak ngasih Di bagian pipi ini Karena Ya mager aja gitu Pengen cepet selesai Makeupnya Jadi kadang ini Aku biarin Yang di pipi Nanti ditimpa aja deh Sama bedak Sebenernya Kalo concealer itu Aku Sukanya tuh Yang si L'Oreal Infallible itu loh Dia bener-bener Coverage Banget Nah terus Aku biasanya gak pake Concealer daerah dagu Sama jidat Jadi Yang sisa-sisa Di sponge ini Tuh di blend aja Ke bawah-bawah sini Ke hidung Ke jidat Pokoknya mah Nah biasanya Aku abis pake concealer itu Pake lagi Si cream contour Sama cream highlighter Tapi kadang kalo aku lagi mager juga Aku gak pake cream contournya Tapi yang mesti dipake itu Cream highlighter Nah Sebenernya Bahkan aku belum nemu Highlighter cream Yang dia Fungal acne safe Bahkan highlighter yang bedak Biasa gitu juga Aku belum nemu yang Fungal acne safe Yang gampang dicari di Indo Jadi karena highlighter Cuman dipake disini Sama disini Yang bukan area aku Fungal acne Aku bakal pake aja Nih Udah buluk Udah lama banget Gak lama banget juga sih Ntar expired Aku biasa pake si Roll over reaction Yang moonlit Itu tuh Moonlight Dicolek aja Dia pake jari Terus dipakein deh Di area tulang pipi Belahnya lagi Kalo aku sih Biasanya suka agak Dimajuin Karena Pake kerudung juga kan Jadi dia harus Dimajuin dikit Supaya Terlihat gitu Si highlightnya tuh loh Akhir Di hidung Tapi kalo misalnya Kalian punya Maksudnya kalo misalnya Daerah ini tuh Kalian rawan Fungal acne Aku saran sih Gak usah dipake dulu lah Highlighternya Daripada nanti Kalian Percuma gitu kan Nyembuhin Tapi kalian pake lagi Si ini Jadi menurut aku Nanti dulu aja Ditahan Atau cari lagi aja Di internet Mungkin ada Aku yang belum nemu aja Nah karena Yang krim-krimnya udah Jadi sekarang Aku bakal set Pake bedak Biasanya sih Aku pake pada BLP Tapi semenjak Aku vengal acne Katanya itu tuh Gak safe Buat vengal acne Jadi aku menemukan Di skin charisma lagi Ini Bedaknya Maybelline Yang katanya Dia tuh mirip-mirip Sama BLP Nah Kalau buat makeup sehari-hari Karena aku pengen terlihat Lebih natural gitu kan Jadi masih ada Apa ya Kayak Minyak-minyak alami Atau glowing-glowing Dari si skincare aku Jadi aku pakenya Brushnya aja Di tap Jangan banyak-banyak Tapi ya Di tapnya biasa aja Nah terus Kalau kalian udah ada bedaknya Disini Aku biasanya pake Pertama itu di bawah mata Karena itu yang paling penting Kalian cukup Di dip Satu kali aja Nanti Kalian sebar Di sisa-sisa ini tuh Dikasih ke semua Alamat gitu Jadi dia Yang penting Ngeset aja Biar gak terlalu Matte gitu loh Karena yang terlalu matte Buat sehari-hari juga Aneh gitu kan Gak aneh sih sebenernya Balik lagi Personal preference Pokoknya yang paling penting Bener-bener di tap Pake bedak tuh Yaitu Under eye Sama smile line Sampai disini Biasanya Aku langsung ke Eyebrow Alisnya Disisir dulu Ke atas Gak terlalu ke atas sih Maksudnya supaya dia Dapet gitu Bentuknya tuh Jadi agak dikeatasin Nah karena Alis itu Bukan bagian Yang tempat Fungal acne aku Dan kayaknya juga jarang Orang yang ada Fungal acne di alis Jadi aku gak terlalu Mementingin produk yang Fungal acne safe Nah jadi aku pake si Ini biasa aku Maybelline fashion brow Karena brushnya ilang Yang disini Jadi aku pake brush Ini dari Eris Kita pake dulu si Pomade nya ini Buat Ngebentuk Nah kalo alis Aku biasanya Yang dibentuk itu Bagian di Ujung aja Di akhirnya Sini Maaf ya Fokus dulu Karena ini alis Nah kalo bagian si Dalemnya ini Kalian jangan Ambil baru produknya Pake aja Sisa disini Karena kalo kalian Ambil baru produknya Itu bakal Tebel banget disini Jadi Pake aja Sisa-sisa disini Nah udah terbentuk Diisi si bentuknya Itu sama Powder Di sebelahnya Oke sebelah Sudah Sebelah lagi Sama alis Sebelah kiri itu Depannya Terlalu Bolong Jadi tricky banget Kok bagus Kadang kita harus Memuji diri sendiri Karena kalo bukan diri sendiri Yang muji kita Siapa lagi Oke udah Selesai alisnya Biasanya aku Sikat lagi Supaya Menghindari Ketebalan berlebih Udah disisir Biasanya aku pake Brow mascara Ini masih dari Roll over reaction Yang Shadenya clear Lagi-lagi Karena alis ini Aku gak terlalu Mentingkan fengal acne Karena dia Bukan daerah rawan fengal acne Jadi aku tidak Mementingkan Ini produknya Safe atau tidak Karena alisnya Udah beres Sekarang kita Ke bawahnya Ke bulu mata Dijepit aja Karena Kalo aku Makeup sehari-hari Aku gak pernah Pake eyeshadow Pernah sih Sekali-kali doang Kalo lagi centil aja Gitu Itu juga pake Bronzer di eyeshadow Itu bukan yang macem-macem Atau gak blush Gitu kan Di eyeshadow Tapi Kalo aku Lebih seringnya itu Gak pake eyeshadow Jadi langsung Mascara Ini mascara Pixi Ini aku Kalo makeup sehari-hari Sukanya pake Mascara Pixi ini Karena dia Gampang dihapusnya Jadi pake Micellar water juga Hilang dia Cuman Anehnya tuh ya Si Pixi ini tuh Suka perih di mata Jadi makanya Aku suka ganti-gantian aja Sama si Maybelline yang Gini nih Pake dulu ya Ini susah pakenya Takut Selesai sama mascara Step selanjutnya Itu tuh blush on Lagi-lagi Buat blush on Aku tuh belum nemu Cream blush on Ataupun powder blush on Itu yang Fungal acne safe Jadi maaf banget Aku belum bisa ngasih tau ke kalian Nanti aku bakal cari lagi ya Blush on yang Fungal acne safe Yang gampang disari di Indo Dan harganya masih terjangkau Itu kan yang paling penting Jadi Aku memutuskan Untuk pake Ini SK Aku selama pake SK ini Fungal acne-nya gak kenapa-napa sih Soalnya selama Concealernya Fungal acne safe Aku sih Merasanya aman-aman aja sih Pake blush on ini Tapi kalo misalnya Kalian ada tau Blush on yang Gampang dicari di Indo Yang harganya terjangkau Kalian bisa komen aja Di bawah Nanti aku juga bakal ikut cari Aku suka banget warna ini tuh Dia cocok banget Buat makeup sehari-hari Daily look Misalnya aku suka pakenya Agak atas gitu loh Jadi efeknya tuh ketarik Biasanya aku bukan yang Sampai demam gitu Yang di bawah mata gitu Karena Blush on kalo di aku Kalo sampe bawah mata tuh Malah jadi Bikin Lebih tebel Kantung matanya tuh Mata pandanya tuh Jadi keliatan lebih tebel gitu loh Jadi mending Kalian dari sini Sampai ke Tulang sini lagi Sama sini Pokoknya jangan disentuh Under eyes kalian Pake blush on Karena Gatau kenapa kalo di aku tuh Dia malah bikin Under eyes-nya tuh Lebih ketara gitu Ini aku suka Pake blush on itu Mulainya dari atas sini Biasanya kalo aku Makeup-an kan aku ngapain Kerudung dulu ya Jadi dari sini Dibawa aja ke depan sini Tapi depannya juga Jangan tau depan sih Biasa aja Sampai sini lah depannya Jangan lupa disamain warnanya Karena kalo ga sama Lucu deh Kalo misalnya kalian make up gitu kan Terus ini Blush on-nya Aduh ini terlalu ke depan Yaudah Antara kalian ini Bedakin lagi Atau sebelah sininya Tambah ke depanin juga gitu Biar lucu Itu tambah di hidung Kalian Biar keliatan efek Kontur gitu loh Sama aku suka Dibawa kesini Sisanya Gatau kenapa Sayang aja gitu Yang ada disini tuh Mending dipake Step terakhir Yaitu lipstick Oh iya BTW Aku sebelum make up-an itu Aku udah pake lip balm Tapi kayaknya Karena ngomong terus Lip balm-nya ilang Jadi kalian pastiin Kalo misalnya mau make up-an Jangan lupa lip balm-nya dulu Supaya Lipstick yang kalian pake itu Nanti nempel Oke Di make up look ini Aku mau cobain Si second date Milky gel lip tint ini Yang Netflix Kalo menurut aku ya Ini shadenya tuh Mirip banget Sama Apiu Dulu aku suka banget Apiu Kayaknya ini teksturnya juga mirip Apiu yang warna apa gitu Kalo dicermin sih Udah cukup merah ya Lagi deh Dikit lagi Selesai deh Sekarang kita pake kacamata Oke Ini make up hasilnya Aku udah pake kacamata Karena aku paling gak bisa Tanpa pake kacamata aku Dan aku gak bisa pake soft lens So I stick with my glasses Jadi aku tetep pake kacamata So ini dia look-nya Biasa aja sih sebenernya Yaudah gitu ya Kayak no make up-make up look Jadi kayak lebih rata Warna kulitnya Tadi kan gak rata ya Ininya Ya ininya Bukas fungal acne Ya ini Under eyes-nya juga Mata panda banget Terus jadi sedikit cerah Karena tambah blush on Sama highlight Dan juga lipstick So itu dia tadi Gimana aku bikin Make up look Sehari-hari ala aku Yang kayak gini Dan produk make up apa aja Yang bisa dicari di Indo Terus udah gitu dia terjangkau Terus yang paling penting itu Fungal acne safe Nah itu semua udah aku kasih tau Tapi kalo misalnya kalian punya Pertanyaan lainnya Apapun itu Kalian boleh Komen aja di bawah Dan kalo misalnya kalian suka Sama yang kayak gini Boleh Di like Jadi aku tau ternyata Kalo video jenis kayak gini tuh Kalian suka Jadi aku bakal bikin terus Supaya ngebantuk di masa perjuangan Fungal acne kalian Dan jangan lupa juga Perintilan-perintilan lainnya So Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Nah karena kalian udah nonton video aku Sampai sini Aku ada surprise kecil-kecilan Aku bakal giveaway-in Semua ini ke kalian Dan aku udah memastikan Kalo barang-barang ini tuh Fungal acne safe Jadi Semua syaratnya Aku tulis di description box Jangan lupa Dan jangan sampai ketinggalan Buat ikutan giveaway ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya